Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sali Kapika Sali NRP 3120550010 Saya akan menjelaskan tugas metode numerik yaitu persamaan non-linear dengan metode biseksi Metode biseksi, prinsipnya yaitu ide awal metode ini adalah metode tabel di mana area dibagi menjadi n bagian Hanya saja, metode biseksi ini membagi range menjadi 2 bagian Dari 2 bagian tersebut, dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar akan diduang Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan Algoritma biseksi Yang pertama, definisikan fungsi FX yang akan dicari akarnya Kedua, tentukan nilai A dan nilai B Nilai A adalah batas bawah dan nilai B adalah batas atas Ketiga, tentukan toleransi A dan iterasi maksimum N Keempat, hitung FA dan FB Cara menghitung FA adalah memasukkan nilai A pada fungsi FX Dan menghitung nilai FB dengan cara memasukkan nilai B pada fungsi FX yang telah ditentukan Kelima, jika FA dikali FB lebih besar dari 0 maka proses dihentikan Karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan Keenam, hitung XR dengan cara A ditambah B di bagian 2 Ketujuh, hitung FXR dengan cara memasukkan nilai XR pada fungsi FX yang telah ditentukan Ketelapan, bila FX dikali FA lebih kecil dari 0 maka B sama dengan XR Dan FB sama dengan FXR Bila tidak, maka A sama dengan XR dan FA sama dengan FXR Langkah ini digunakan untuk menentukan nilai A dan nilai B pada iterasi selanjutnya Kesembilan, jika absolut B-A kurang dari E atau iterasi lebih dari iterasi maksimum Maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan XR Dan bila tidak, ulangi langkah ke-6 dan selanjutnya Selanjutnya, kita akan langsung saja mempraktekkan persamaan non-linear dengan metode biseksi Kita membuka file Excel terlebih dahulu Yang pertama, kita mendefinisikan fungsi FX Kemudian menentukan nilai A atau batas bawah dan nilai B atau batas atas Dan E yaitu yang telah ditetapkan Untuk FX-nya, yaitu saya menggunakan FFX X pangkat 2 dikurangi 3 Untuk nilai A-nya atau batas bawah yaitu 1 Dan nilai B atau batas atas yaitu 2 Dan E yang telah ditetapkan yaitu 0,01 Langsung saja pada iterasi 1 Untuk mencari nilai A Yaitu kita bisa mengambil dari nilai A yang telah kita tentukan Dan B juga sama Kita bisa mengambil dari B yang telah ditentukan Dan untuk C, kita bisa mencarinya dengan cara A ditambah B Kemudian dibagi 2 Nah, C pada iterasi 1 Yaitu 1,5 Kemudian mencari nilai FA Yaitu dengan cara memasukkan nilai A pada fungsi FX yang telah saya tentukan Dengan cara yaitu Sama dengan A pangkat 2 Dikurangi 3 Yaitu FA-nya min 2 Dan untuk FB-nya juga sama Kita masukkan nilai B pada fungsi FX Itu sama dengan B Eh, B B dikurangi Eh, B dipangkat 2 Dikurangi 3 Nah, FB-nya yaitu 1 Kemudian untuk FC Yaitu juga sama Kita hanya memasukkan nilai C pada fungsi FX yang telah kita tentukan FC Eh, C pangkat 2 Dikurangi 3 Nah, FC-nya yaitu min 0,75 Untuk error-nya Kita bisa menggunakan rumus yang ada pada algoritma Yaitu Absolut Atau A, B, S P Dikurangi A Untuk selang barunya Kita bisa menentukan Dengan cara Kita melihat F FC Melihat Apakah FA atau FB Yang lebih mendekati dengan FC Nah Pada iterasi 1 ini FB lah yang lebih mendekati Pada nilai FC Jadi selang barunya Yaitu C, B C, B Oke Dan untuk keterangannya Kita bisa menggunakan rumus If If Error If Error Jika Kurang Jika error Kurang dari 0,01 Atau Kurang dari E Yang telah ditetapkan Maka Yaitu Akar Dan Jika tidak Maka Belum Akar Nah Pada iterasi 1 Ini masih belum Akar Kita bisa lihat Error Ini belum mendekati Dengan nilai E Kemudian Kita akan Mencari sampai Pada iterasi Yang sudah Akar Kita lanjutkan Pada iterasi kedua Terlebih dahulu Dan Kita tentukan Dulu Iterasi Banyak iterasinya Saya menggunakan Banyak iterasi 10 Saja Kemudian Untuk mencari nilai A Pada iterasi Yang kedua Itu Tidak sama Dengan nilai A Pada iterasi 1 Yaitu Dengan cara Dan nilai Apa ada Iterasi 2 Yaitu Dengan cara If Jika Jika FA Dikali FC Kurang dari 0 Kurang dari 0 Maka Sama dengan A yang sebelumnya Dan Jika tidak Maka kita cek lagi Jika FA Dikali FC Lebih dari Lebih dari 0 Maka Sama dengan C Nah Sudah Nah Pada Iterasi 2 A nya Yaitu 1,5 Dan Kemudian Kita menentukan P nya Yaitu Dengan cara Sum If If FB FFB Sebelumnya Dikali FC Sebelumnya Jika Kurang dari 0 Maka Sama dengan P Sebelumnya Dan Jika tidak Maka Kita akan cek lagi Yaitu If FB Sebelumnya Dikali FC Sebelumnya Dikali FC Sebelumnya Jika Lebih dari 0 Maka Sama dengan C Sebelumnya Nah Kemudian Untuk mencari Nilai C pada Iterasi 2 Kita Bisa Tarik saja Nah Dapat Yaitu 1,75 Dan FA FC Dan FB Kita Bisa Ini Sama Arumnya Dengan Iterasi Yang Pertama Dan Kita Dan Kita Bisa Tarik Saja Nah Dan Errornya Juga Kita Bisa Tarik Dari Iterasi Pertama Dan Untuk Selang Barunya Kita Menentukan Dengan Cara If Jika Jika A pada Iterasi Kedua A pada Iterasi Kedua Sama Dengan A pada Iterasi Satu Maka Maka A Maka A Selang Barunya A C Dan Jika Tidak Maka Selang Barunya Adalah Oh Ini Oh Maaf Ini C B Dan Ini Jika Tidak Maka C B Ini Kurang Tanda Nah Maka Selang Barunya Adalah C B Dan Untuk Keterangannya Akar Atau Belum Akar Kita Bisa Tarik Dari Iterasi Yang Ketama Nah Jika Sudah Untuk Merecepat Waktu Kita Bisa Menarik A C B FA FC FP Error Selang Baru Dan Keterangan Pada Iterasi Selanjutnya Sampai Ke 10 Nah Ini Ada Selang Baru Yang Berbeda Atau C A Kita Lihat Apakah Benar A Mendekati C Ya Benar Ini 1,5 Mendekati 1,65 Daripada 1,75 Nah Pada Iterasi Ketelapan Kita Sudah Menentukan Akar Dari Persamaan Fungsi Nambil F X Pangkat 2 Dikurangi 3 Pada Iterasi Kedelapan Ini Ya Kita Bisa Menemukan Pada Iterasi Kedelapan Nah Jika Kita Mengubah Nilai A Dengan Angka Atau Batas Batas Bawahnya Dengan 0 Maka Kita Otoma Ini Akan Otomatis Berubah Nah Dan Akannya Pada Iterasi K 9 Sudah Ini Sudah Selesai Dan Sudah Sekian Presentasi Saya Saya akhiri Wabila Adalah Selatlah Kata Saya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh